hai oke inilah res keempat dari babak kedua tentunya yang pertama disana ada movistar movistar dari desa Labuan Ejuk dan juga ada dunia maya dunia maya dari desa Labuan Ejuk dan disana juga ada cahaya racing dari Telok Santong dan Erdogan dari Pulau Kau inilah keempat-empat sampan ini yang akan bertanding di race keempat di babak kedua ini oke mesinnya sudah dinyalakan mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya disana ada Erdogan ada cahaya cahaya racing dunia maya dan juga movistar mari kita saksikan sama-sama ya nampaknya sudah bersiap-siap iya sam keempat-sampat tersebut melaju dengan begitu kencangnya luar biasa mari kita saksikan sama-sama tomba pertama akan dilewati oh dunia maya di depan movistar dilewati disana dunia maya masih berada di depan ya mari kita saksikan dan menjadi saksi pada res keempat di babak kedua ini inilah jikungan merah ya nampaknya dunia maya masih di depan disusul Wow melejek mele melaju dengan begitu cepat movistar dibayang-bayangi disana dibayang-bayangi Oh Erdogan Erdogan dengan mudah saja melewati movistar disana Iya Erdogan posisi dua movistar posisi ketiga disana masih saja mencoba-coba saling mengejar disana luar biasa sedangkan disana dunia maya melesat dengan begitu tajam sendirian saja disana dunia maya hampir saja finis inilah dunia maya dari desa Labuan Erdogan melaju dengan begitu kejamnya disana sendirian saja dia ya dunia maya disana dibayang-bayangi saja Oh inilah dia ketiga sampan yang sudah berada di depan inilah dunia maya dunia maya dunia maya finis di posisi pertama dan yang keduanya disana Oh movistar ada movistar dibayang-bayangi oleh Erdogan movistar dan Erdogan disana sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya inilah movistar dari desa Labuan Ejuk dan Erdogan dari Pulau Kaung dan inilah dunia maya inilah wajah-wajah ke keceriaan tentunya karena sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya dunia maya dari desa Labuan Ejuk dan juga movistar dan juga Erdogan dari Pulau Kaung selamat untuk ketiga sampan yang sudah lolos ke babak selanjutnya ya sedangkan disana cahaya racing mengalami mati mesin cahaya racing dari Labuan dengan contoh mengalami mati mesin dan semangat untuk cahaya racing wajah-wajah cantik tentunya hadir menyaksikan acara ala putris pantai gelora kesempatan kali ini terakhirnya aku lebih rapat ini matahaknya dilacoy hahaha gampu dah 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 ceria ceria wajah-wajah wajah nah inilah oke oke inilah res kelima res kelima putris Pantai Glora pada kesempatan kali ini disana ada anak nakal dari Labuan Ijo disana ada gadis pirang ekses maksud kami senat ekses dari Prajak ada BRT disana dari Labuan Jontal dan ada Pepsi dari Aipaya Oke mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya dalam kesempatan kali ini ini merupakan res kelima tinggal satu res lagi di hari ini hanya enam res yang akan dilarikan pada kesempatan kali ini besok akan dilarikan lagi tujuh res mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya ada Pepsi ada BRT ada eksis dan juga ada anak nakal oke sebelum kita menyaksikan res ini marilah kita telusuri wajah-wajah tentunya penonton pada kesempatan kali ini yang sedang berdiri yang sedang sedang duduk disana inilah penonton-penonton kita kita kesempatan kali ini Oke mesin sudah disini dinyalakan dampaknya akan segera dimulai mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya ya Oh nampaknya Pepsi masih belum menyala mesinnya ya sudah nampaknya sudah menyala empat-empat mesin sampan tersebut Oh nampaknya Pepsi masih ya Hai ya Hai ini laris kelima kesempatan kali ini ya luar biasa ini laris kelima kesempatan kali ini ini inilah dia tomba pertama Oh tomba pertama anak nakal masih memimpin anak nakal Oh siapa yang macet yang menuju tomba merah di sana siapakah Oh masih anak nakal anak nakal dibayang-bayang oleh BRT anak nakal dibayang-bayang oleh BRT Oh ekses terlampau jauh ekses inilah dia inilah dia ekses dari Prajak mari kita saksikan sama-sama nampaknya anak nakal sana masih saja di depan sendirian dia anak nakal dibayang-bayang oleh BRT di sana Oh anak nakal inilah dia anak nakal ya anak nakal nampaknya anak nakal disana BRT dari Labuan Jontal ekses posisi ketiga ekses dari Prajak ya ini tomba terakhir ini tomba terakhir menuju garis inilah dia anak nakal dari Labuan Jok finish di posisi pertama nampaknya dan ada BRT di sana BRT inilah dia anak nakal ya finish di posisi pertama ada BRT finish di posisi kedua dan ada ekses di sana dari Prajak finish di posisi ketiga selamat untuk ketiganya yang sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya ekses luar biasa luar biasa inilah sampan-sampan yang dipastikan lolos ke babak selanjutnya ada anak nakal disana inilah dia tentunya dengan wajah-wajah kegembiraan karena sudah dipastikan sampannya lolos ke babak selanjutnya luar biasa ini adalah ekses dari Labuan Jontal BBRT maksud kami dari Labuan Jontal inilah wajah-wajah kegembiraan para penonton tentunya yang menonton pada kesempatan kali ini iya wajah keceriaan tentunya di sana pepsi dari Aipaya mengalami mati mesin tadi semangat untuk pepsi mudah-mudahan tetap tabah tentunya pepsi semangat untuk pepsi ya sebelum kita menyaksikan race kelima inilah wajah-wajah keceriaan tentunya inilah race ke enam nampaknya yang akan tampil ada otomotif Parisa dari Labuan Jontal dan juga nampaknya di sana ada champion dari Labuan Ejok ada Red Bull juga dari Labuan Ejok lari Labuan Ejok maksud kami masih sedang melakukan pengecekan mesin di sana inilah teman-teman pepsi yang sedang menunggu sampannya yang sedang mengalami mati mesin tadi ya ini sampan sampan-sampan yang sudah menyelesaikan pengecekan mesin ya nampaknya di sana ada champion dari desa Labuan Ejok ada Red Bull dari desa Labuan Ejok juga dan juga ada otomotif Farisa disini otomotif Farisa dari Labuan Jontal dan satu belum turun inilah dia Scorpion Black Scorpion Black berasal dari Labuan Sanguru inilah dia pendatang baru dari Labuan Sanguru mari kita lihat siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya ini merupakan race terakhir yaitu race ke-6 di hari ini besok akan dilanjutkan 7 race ya mesinnya sudah dinyalakan mari kita saksikan sama-sama keempat sampan ini siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya di sana ada Scorpion ada otomotif pada Red Bull dan juga ada di sana ada champion oh nampaknya otomotif tadi maju-maju saja di hasil dari tadi ada otomotif tidak bisa ditahan oleh timnya sehingga dilepas saja ya semangat untuk keempat sampan ini siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya di race ke-6 kali ini luar biasa masih ada permasalahan di sana otomotif di barisah saya luar biasa saya luar biasa ya ya seru banyak tempat-empatnya melaju dengan begitu kencangnya di sana inilah dia race ke-6 kali ini tempat-empat ini tempat-empat yang akan dilewati siapakah yang akan lolos di sana siapakah pertama di sana oh siapakah di sana Red Bull nampaknya di bayang-bayang di bayang-bayang oleh champion luar biasa oh bukan Red Bull maksud kami siapakah di sana ya Scorpion Black otomotif dan juga champion tiga-tiganya di sana luar biasa Scorpion Black dari Labuan Sangur masih unggul di sana di posisi pertama dibayang-bayangi oleh otomotif Farisah di sana dan juga di sana ada champion yang urutan ketiga luar oh melesat dengan begitu cepat champion champion di sana coba mengejar otomotif luar biasa inilah champion bersaing ketat dengan otomotif di sana oh inilah dia menuju garis finish Scorpion Scorpion Black dari Labuan Sangur masih saja di posisi depan inilah dia Scorpion Black dibayang-bayangi oleh otomotif dan juga oh dan juga ada champion di sana oh otomotif 2 oh otomotif 2 nampaknya dan champion 3 luar biasa inilah champion finish di posisi ketiga dan di sana ada Red Bull di posisi keempat semangat semangat inilah Red Bull ini ini ada champion dari Desa Labuan ini ada champion Desa Labuan Ejuk finish di posisi ketiga tadi inilah wajah-wajah kegembiraan tentunya dari tim dari Labuan Sangur itu Scorpion Black luar biasa dan di sana dari otomotif Albara dan Albara Faris otomotif dari Labuan Jontal posisi kedua tadi luar biasa ini inilah wajah-wajah penonton ada kesempatan kali ini ya ya ini merupakan race terakhir dari balap di hari Sabtu ini dan besok akan dilanjutkan ke race ke 5 6 7 maksud kami sampai dengan race 13 besok ada 7 race tersisa semangat untuk penonton buat besok jangan lupa share like subscribe tentunya channel badangan ini badangan channel ini mudah-mudahan penonton dari badangan channel ini tetap semangat selalu tinggalkan komentar anda jika anda menonton video ini tentu dengan semangat dari para subscriber dan penonton setia tentunya membuat channel badangan ini bisa berkawan dengan para subscriber subscriber tentunya demikian untuk video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih